Terima kasih. Iya kalau kita sehat pak, kalau kita nggak sehat untuk bayar bunganya aja kita susah. Nah ibu ini kalau kita dalam satu bulan ini nggak mencicil bunganya, ibunya datang ke rumah marah-marah, itu yang sering berjalan di sini gitu. Kalau saya sendiri menyesalnya jangan sampai saya bertemu dengan yang seperti ini lagi gitu, cukup biarlah itu jadi masa lalu kan gitu. Gageng Nana sekarang ini kita caranya untuk menata yang kedepannya lagi gitu aja. Ya jalan keluarnya, kita setelah lepas dari rentenir ini, kita bertemu dengan Mekar. Kita dikasih modal, modal usaha pertama itu untuk modal tani. Kita bertaninya seperti bijalar, gupis, kentang, cade, kan nggak itu. Nah dari penghasilan itu kita sisipkan untuk bertabung. Ya seperti misalkan kita beli emas, itu kan cara kita menabung kan gitu. Nah untuk beli emas, setelah itu kita untuk modal usaha lagi aja gitu. Biar gimana caranya usaha kita berkembang kan gitu. Selain kita modal usaha untuk bertani, kita bertemu dengan PKN. Kita diajarkan untuk penjualan online kan gitu. Sudah itu kita tengok ke Youtube. Nah belajar kita dari Youtube ini, kita coba bikin kerajinan tangan ini kan. Nah setelah itu bisa kita bikin petas ini, baru kita pasarkan. Dulu kita satu minggu, bekerja satu minggu itu untuk habis, untuk makan satu minggu kan. Setelah kita bertemu dengan Mekar ini, Alhamdulillah perubahannya kita bisa bantu untuk makan di rumah, untuk biaya anak sekolah. Kita bisa simpan untuk hari kedepannya kita besok lagi gitu. Manfaatnya sekarang ini kita cuma, apa ya, dulu kita tiap hari buru di tempat orang. Sekarang kita paling bantu orang itu satu minggu dua kali atau tiga kali. Setelah itu kita ada di ladang sendiri kan. Kita bekerja di ladang sendiri. Nah itu untuk simpanan kita kan gitu. Namanya kita ke ladang orang kan, ya maklum orang kan gitu. Namanya buru. Kalau kita ke ladang sendiri kan, kita bisa satu hari itu, misalkan kita jam satu pulang, sudah selatuhur kita bikin kerajinan ini lagi kan. Yang di ladang enggak tertinggal, yang di rumah enggak tertinggal. Yang terpenting kita jujur, disiplin, dan bekerja keras supaya orang bisa mengenal kita sebagai pekerja yang baik dan motivasinya bagai ibu-ibu yang lain kan gitu. Itulah kunci utama untuk kita mengembangkan usaha kita. Terima kasih telah menonton!